ini ya teman-teman saya mau cicipi masakan cowok ini gimana ya lumayan ya lumayan enak mantep menu siang hari ini yaitu makroni ini cowok ini mau masak makroni ala spanyol langkah pertama yaitu maksudkan makroni ke dalam air mendidih secukupnya untuk dua orang nah ini kita masak sekitar 15 menit sampai matang ini ya makroninya taruhkan sedikit garam sekitar 1 sendok ini makroninya sambil diaduk biar gak lengket ini udah mau matang sebentar lagi nah ini ya udah matang sekitar 15 menit terus disaring lihat rupa orang yang masaknya ini dulu biarkan air sampai ke bawah dulu disaring langkah selanjutnya yaitu mau tumis bawang bombay nah ini bawang bombay kalau disini biasanya kebanyakan orang pakai bawang besar ini namanya bawang bombay nah ini bawangnya lagi kupas bawang bombay bawang bombaynya dikincang halus nah ini aja sudah cukup langkah selanjutnya yaitu tuangkan sedikit oli minyak goreng minyak goreng minyak goreng minyak goreng minyak goreng ini yang jadi minyak goreng nah ini baya kok an minyak goreng kebanyi nah makroni ini campurannya yaitu ini daging daging cincang yang sudah siap dibeli di supermarket dan dan sausage ini sausagenya yaitu dari ayam nah ini akan kita campur di makroni nanti nah ini kalau bawang kombainya udah kecoklatan kita campurkan dengan daging cincang nah ini sausage dari ayam mau kita taruhkan beberapa untuk campuran di daging cincang nah ini ya diaduk sedikit biar gak lengket dan biar gak gosong ambil diaduk nah ini dicampurkan sekarang sausagenya kalau udah hitunya sedikit matang nah ini dicampurkan semua ambil diaduk selamat menikmati Nah ini daging cincang sama sotisnya sudah matang. Nah ini sekarang dicampurkan ke makroninya. Oh ini kayaknya sedikit gosong dagingnya. Maklumlah yang masak itu cowok. Nah ini diaduk sedikit sama makroninya dicampur. Nah ini sekarang dagingnya makroni yang sudah matang tinggal dicampur saus tomat. Ini saus tomatnya ini yang sudah matang yang sudah jadi beli di supermarket. Ini khusus spesial untuk bikin makroni atau spaghetti. Nah itu tomat topri itu artinya tomat yang sudah digoreng yang sudah matang. Oh kayaknya kelihatan. Keringetan enak ini. Jadi lapar. Lihat dulu tukang masaknya. Keringetan. Sambil ngaduk-ngaduk. Aduk terus. Aduk terus sampai rata. Nah ini dipanaskan sedikit lagi. Keringetan. 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 Nah ini katanya biarkan 5 menit dulu. Nanti kalau sudah mau dicampurkan diatasnya. yaitu cheese. Nah ini khusus spesial untuk makroni. Nah ini makanan sudah matang. Sekarang siap untuk disajikan. Dan dimakan. Duh banyak sekali. Banyak ini untuk satu orang ini. Kayaknya untuk dua orang ini kebanyakan tuh. Dan jadinya ini bisa disimpan untuk besok. Dan jadinya ini bisa disimpan untuk besok. Secara sejenis gongnya. nah ini sekarang kita tambahkan cheese di atasnya gimana rupa cheese nya? coba lihatkan sini cheese nya nah iya nah ini kita taruhkan sedikit di atasnya kan kelihatan cantik kelihatan enak lezat pintar juga ini masaknya masa kalau disini tuh pakai sepatu nah ini satu lagi nah ini ya makroni nya udah jadi udah mateng tinggal disantap nah inilah tukang masaknya ini tuh lumayan juga ini hasil cowok masak ini nah inilah hasil masakan dari ini cowok ini makroni ala espanyol tuh ini makanan udah siap mau dimakan untuk makan siang hari ini nah ini ya teman teman masakan ini udah siap mau cicipi bagaimana enak lumayan tuh satu piring besar lumayan juga hasil masaknya semaknya 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 selamat menikmati